Namun, yang pada disempat, yang sempat hadir pada hari. Setelah persyaratan kelengkapan calon jemaah haji asal kota Ambon diselesaikan pagi tadi, bertempat di Gedung Asyari Al-Fatah, Ambon, Maluku. 365 calon jemaah haji asal kota Ambon, dilepas oleh pemerintah kota Ambon menuju Embarkasi, Maluku. Mereka akan menuju Tanah Suci, Mekah pada 16 Juli mendatang bersama jemaah haji asal provinsi Maluku. Pelepasan para calon jemaah haji asal kota Ambon ini ditandai dengan penyerahan daftar manifest 365 calon jemaah haji kota Ambon. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon menjelaskan, 365 calon jemaah haji asal kota Ambon ini, seluruh persyaratannya telah selesai, mulai dari pengurusan paspor visa, buku kesehatan, dan pelatihan-pelatihan. Kalau kota yang diberikan oleh Kamiah agama provinsi Maluku sesuai dengan keputusan Gubernur, awalnya itu tidak mendapatkan kuota 360. Ambon pada saat penunasan itu kelihatan tidak terkendiri semua, ada yang menunda, ada yang membatalkan. Kemudian ada tambahan rakyat 30, setelah pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan kuota untuk Indonesia 10 ribu itu, kita kota Ambon mendapatkan 30. Dan 30 itu bisa ada yang membatalkan dan total secara keseluruhan kemayang perangkat tahun ini adalah 365. Kalau hari ini ada yang menunda, maka 11 tahun yang akan datang baru seberangku. Untuk tahun ini kota Ambon kebagian tambahan 30 kuota dari 10 ribu kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia. Dalam pelepasan ini juga para tokoh lintas agama turut ikut mengucapkan selamat dan doa kepada satu persatu calon jemaah haji agar para jemaah haji asal kota Ambon yang nantinya bergabung bersama jemaah haji Indonesia bisa menjalankan ibadah haji secara baik dan kembali ke tanah air dengan sehat dan selamat.